Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas Tentang Mati suri adalah tidur Yang panjang Mati suri adalah tidur yang panjang Tapi sebelumnya Seperti biasa Yuk mari kita ngopi Ngobrol perihal iman Ngobrol perihal islam Luar biasa indahnya hidup ini Jika dinikmati Dengan rasa Mungkin banyak orang yang bertanya Apa sih itu mati suri Sebetulnya dalam bahasa medis Nggak ada yang namanya mati suri Ada juga Jedak atau disebut Koma Jadi sebetulnya mati suri itu adalah Koma atau tidur yang sangat panjang Nah dalam keadaan tidur itulah Jiwa bangkit Atau bangun Sehingga dia melihat Keadaan-keadaan yang Sebelumnya tidak pernah dilihat Oleh mata kepalanya dan pikirannya Tapi ketika bangkitnya jiwa Di sini juga Tentunya Yang dilihat Oleh jiwanya itu Tergantung dari Posisi atau level dari jiwanya Ketika hidupnya Jadi Ketika yang Orang yang mati suri Misalnya menciptakan pengalaman begini Begitu Bertemu dengan Rasul Mimpi Bertemu Rasul Dan lain sebagainya Sebetulnya itu adalah Tipu muslihat Jin dan setan Dan iblis Istilahnya Sebetulnya Jin setan iblis itu juga Mantan manusia Yang belum kembali kepada Allah Dan masih di dunia Jadi orang yang disebut Makti suri Atau Koma Ketika dia Bangun Tidur Tubuhnya Pikiran hati dan nafsunya Mal function Bahkan mungkin Jantung Detak jantungnya Diam Terus Semuanya Diam Bahkan di kamera pun Mungkin detak jantungnya Garis aja Sip Dianggapnya sudah mati Padahal bisa jadi Itu tidur Panjang Dan jiwanya bangkit Lalu jiwanya melihat Fenomena-penomena Alam astral Nah Yang sebetulnya Tidak semua Yang mati suri itu Seperti Nabi Isa Yang mati suri Yang naik ke langit Ketujuh Dan balik lagi Tapi kebanyakan Itu yang mengalami Mati suri itu Masih di dunia juga Dan masih di alam Jin Di alam-alam Sunyaruri Di alam-alam Seeton dan iblis Sehingga Diperlihatkanlah Surga dan neraka Padahal maksud dari Surga dan neraka Di situ Bukanlah Suatu tempat Surga dan neraka Itu adanya Di dalam Diri kita Di dalam jiwa kita Namun ketika Dalam mati surinya Dia melihat Surga dan neraka Artinya Surga dan neraka Yang dilihat pun Adalah Replika Dari Pikirannya Gembaran Dari Imajinasinya Saking kuatnya Doktrin Atau dogma Doktrin agama Ini sampai Merasu ke dalam Pikiran Merasu ke dalam Pikiran Dan membentuk Replika Dalam jiwa Ibaratnya Begini Jiwa ini Air yang Bening Sedangkan Pikiran Hati Dan nafsu Yang kotor Ibaratnya Adalah Kopi Jadi ketika Air bening Bercampur Kopi Maka Jadilah Hitam Pekat Nah inilah Gambaran Gambaran Jin Setang Iblis Ataupun Yang saya Yang kalian menyebutnya Dengan berbagai macam Sebutan Itu sebetulnya Jiwa-jiwa manusia Yang belum Kembali pada Allah Dan Jiwanya itu Hitam Jadi kalau Misalnya Kalian Punya Kemampuan Melihat Dimensi Jin Melihat Dimensi Itu Dia itu Sebetulnya Hanya berupa Semacam Kayak asap Hitam Atau Kalau misalnya Pernah Nonton Penom Simbiot Jadi kayak Kanker Dia merasu Ke dalam Tubuh Siapa Saja Jadi yang Dilihat Oleh orang-orang Yang pernah Mengalami Mati Sebetulnya Bukan Di Maksudnya Bukan di alam Kembali kepada Allah Tapi masih Di alam Dunia Sehingga Ditunjukkanlah Surga Surganya pun Bukan Surga Yang dimaksud Adalah Ketenangan Dan Kedamaian Rasa Jiwa Tapi Surga Yang Diciptakan Oleh Akal Pikiran Surga Yang Didoktrin Kedalam Pikirannya Begitu Kuatnya Doktrin Sehingga Memberi Pengaruh Kepada Jiwa Seseorang Bahkan Dalam Keadaan Tidur Yang Panjang Pun Atau Mati Suri Atau Koma Orang Akan Menggambarkan Citra Jiwanya Jadi yang Digambarkan Tentang Surga Dan Raka Di Dalam Mati Surinya Itu Bukanlah Tentang Surga Dan Raka Yang Sesungguhnya Tapi Itu Adalah Tipu Muslihat Jin Atau Akal Pikiran Tipu Muslihat Dari Doktrin Dan Dogma Yang Sudah Menyatu Dalam Tubuh Seperti Kopi Yang Sudah Menyatu Dengan Air Jadi Susah Untuk Dilepas Begitu Kuatnya Doktrin Jadi Doktrin Itu Apabila Kita Sudah Masuk Kedalam Pikiran Kita Dan Membenarkan Teori Tersebut Maka Dia Seperti Kopi Yang Bercampur Dengan Air Bening Akan Susah Untuk Dilepaskan Dan Dipisahkan Itu Akan Terus Terbawa Bahkan Dalam Keadaan Koma Sekalipun Dalam Keadaan Mati Suri Sekalipun Kita Menyebutnya Mati Suri Tapi Para dokter Sebetulnya Menyebutnya Itu Koma Jadi Tidur Yang Sangat Panjang Jadi Ngomongin Mati Suri Saya Jadi Ingat Film 2000 Berapa Ya Udah lama Si Filmnya Judulnya Passenger Passenger Itu Artinya Para Penumpang Jadi Diceritakan Di Film Itu Bumi Udah Tidak Baik Udah Tidak Sehat Atmosfer Udara Udah Jelek Udara Udah Buruk Terus Terjadi Banyak Kerusakan Di Bumi Akhirnya Istilahnya Bumi Sudah Tidak Layak Untuk Ditinggali Udara Oksigen Juga Udah Tercemar Dengan Kimia Dan Sebagainya Perang Nuklir Ini Itu Akhirnya Miliader Miliader Kayak Ini Mempercayakan Ke Sebuah Perusahaan Besar Corporation Dia Menciptakan Pesawat Kayak StarTech Pesawat Enterprise Itu Yang bikin Enterprise Itu orang-orang Spiritual Itu orang Kejiwaan Di film StarTech Makanya Pesawatnya Enterprise Nah Itu Dia Akan Pergi Ke planet Baru Yang Pengundingnya Masih sedikit Dan Isolnya Planet Egg Nibiru Atau Whatever Dah Pokoknya Planet Kepler Dan sebagainya Yang sama Dengan Bumi Bahkan Lebih besar Dari bumi Tapi Perjalanannya Sekitar 10 ribu 10 ribu Tahun Perjalanan Nah Untuk Mencapai Perjalanan Yang panjang Itu 10 ribu Tahun Itu Otomatis Manusia Tidak Mungkin Sampai Umurnya Kepada Umur 10 ribu Tahun Akhirnya Pada Masa Itu Ada Teknologi Canggih Ceritanya Ini 2000 3000 Lebih Di tahun 3000 Lebih Pada Jaman Itu Manusia Sudah Canggih Sudah Mampu Membuat Manusia Supaya Tertidur Supaya Koma Jadi Tubuhnya Tetap Berfungsi Kalau matikan Malfungsi Tubuh Sudah Malfungsi Ini Masih Tetap Ada Tubuhnya Masih Angat Tapi Detak Jantung Denyut Nadi Sudah Tertidur Ini Yang disebut Koma Atau Matisuri Nah Itu Imajinasi Orang-orang Barat Sudah Sampai Kesana Jadi Manusia Itu Dibuat Koma Dulu Dibuat Matisuri Supaya Tubuhnya Tetap Hidup Di Dalam Tabung Lalu Di Pesawatnya Bergerak Tanpa Pilot Autopilot Pilot Yang Otomatis Terus Ketika Dia Terbangun Misalnya Setelah Perjalanan 100 Tahun 10 Tahun 20 Tahun Dia Terbangun Nanti Sampai Di Planet Tersebut Jadi Setelah Perjalanan 30 Tahunan Baru Dia Bangun Nah Kalau Misalnya Terbangun Duluan Berarti Dia tinggal Sendirian Ini Di Film Passenger Itu Jadi Bagaimana Coba Orang Barat Sudah Berpikir Bahwa Sepertinya Yang disebut Koma Atau Matisuri Itu Sebetulnya Bukan Kematian Yang Sesungguhnya Tapi Itu Hanya Tidur Yang Panjang Nah Dan Mereka Membuat Ide Film Passenger Dari Tidur Panjang Itu Dari Koma Jadi Manusia Itu Dibuat Koma Lalu Melakukan Perjalanan 30 Tahun Kalau Udah Sampai Ke Planet Itu Baru Dibangunkan Secara Otomatis Oleh Pesawat Itu Pesawat Gerak Sendiri Jalan Sendiri Autopilot Tapi Tapi Kita Kita Masih Berpikir Tentang Membenarkan Surga Dan Raka Yang Masih Disetting Oleh Pengalaman Pengalaman Mati Suri Sebetulnya Mati Suri Itu Bukan Pengalaman Spiritual Itu Pengalaman Batin Pengalaman Jiwa Yang Masih Terkontaminasi Oleh Keadaan Pikiran Hati Dan Napsunya Ketika Sebelum Tidur Panjang Ibaratnya Pengalaman Kopi Pengalaman Jiwa Yang Masih Terkontaminasi Oleh Pikiran Hati Dan Napsu Sehingga Ketika Dia Menceritakan Pengalamannya Ketika Mati Suri Itu Adalah Menceritakan Keadaan Pola Pikirnya Bukan Menceritakan Keadaan Spiritual Yang Sesungguhnya Bukan Jadi Jangan Terlalu Percaya Maksudnya Oh Orang Mati Suri Terus Akhirnya Balik lagi Katanya Disuruh Untuk Sholat Yang Lajin Disuruh Untuk Beribadah Pada Allah Puasa Dan Sebagainya Supaya Nanti Kesurga Sebetulnya Tentang Surga Dan Neraka Itu Memang Ada Surga Neraka Tapi Bukan Yang Dimaksud Dalam Pikiran Kita Bukan Surga Neraka Itu Adalah Jiwa Kita Sendiri Ketenangan Rasa Diri Dan Kedamaian Jiwa Jadi Tempatnya Dimana Di Dalam Diri Nah Adapun Setelah Mati Itu Adalah Kondisi Bagaimana Jiwa Kita Jadi Keadaan Surga Neraka Itu Ketika Jiwa Kita Tenang Damai Dan Menemukan Jalan Kembali Dan Selalu Tiap Detik Kita Kontakt Dengan Allah Kontakt Dengan Kekuasaan Tuhan Yang Maha Meliputi Tidak Terbatas Waktu Tidak Dijadwal Selalu Kontak Dengan Allah Disitulah Maka Ketika Dia Pulang Ketika Dia Mati Sebetulnya Mati Itu Bukan Akhir Kehidupan Tapi Justru Awal Kehidupan Baru Akhir Sebuah Kehidupan Dunia Tapi Awal Kehidupan Setelahnya Dan Lebih Panjang Lagi Itu Kembali Kepada Allah Nah Sedangkan Yang Masih Terjebak Oleh Doktrin Dan Dogma 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 Agama Doktrin Agama Itu Pikiran Pikirannya Masih Menguasai Jiwa Seperti Kopi Ini Seperti Air Jernih Yang Terkontaminasi Alpikiran Doktrin Ini Melekat Menyatu Seperti Kulit Dan Daging Tidak Terpisahkan Sehingga Ketika Matinya Ketika Dia Belum Pasrah Belum Berserah Diri Belum Bisa Melepas Doktrin Dan Dogma Dogma Atau Doktrin Agama Maka Setelah Matinya Dia Akan Melihat Surga Dan Raka Di Dunia Sebetulnya Yang disebut Raka Itu Adalah Masuk Nyungsep Kedalam Bumi Yang Pandalam Seperti Misalnya Hitler Itu Nyungsep Ke Bumi Atau Misalnya Penguasa Penguasa Kayak Suharto Dan Raja Presiden Yang Dulunya Serakah Ketika Hidupnya Itu Akan Nyungsep Ke Bumi Karena Apa Karena Kecintaannya Kepada Dunia Melebihi Daripada Kecintaannya Kepada Allah Dan Dirinya Dia Tidak Mencintai Dirinya Sendiri Dengan Mencintai Dunia Dengan Mencintai Hal-hal Yang Bersifat Keduniaan Berarti Dia Tidak Mencintai Jiwanya Dia Akan Nyungsep Kedalam Bumi Itulah Dia Tetap Di Bumi Nah Ada pun Surga Yang Dimaksud Ketika Misalnya Berkumpul Dengan Jamaah Yang Islam Liyah Lagi Itu pun Surga Bukan Surganya Kembali Kepada Allah Tapi Surga Yang Diciptakan Oleh Pikirannya Karena Allah Itu Sama Sekali Tidak Pernah Mengajak Mengutuk Ataupun Menakut Nakuti Surga Dan Raka Yang Ditemukan Ketika Setelah Matinya Itu Kebanyakan Surga Dan Raka Yang Diciptakan Oleh Akal Pikirannya Surga Dan Raka Yang Menyatu Di dalam Doktrin Sehingga Tidak Lepas Begitupun Dalam Mati Suri Sebetulnya Mati Suri Itu Bukan Mati Suri Tapi Koma Atau Tidur Yang Panjang Jadi Pengalaman Orang Yang Mati Suri Bukan Tentang Surga Dan Raka Yang Sesungguhnya Tapi Itu Adalah Gambaran Atau Refleksi Dari Jiwanya Yang Masih Terkontaminasi Oleh Doktrin Ketika Dia Sebelum Mati Suri Jadi Doktrin Sangat Kuat Sampai Terbawa Dalam Mati Suri Bahkan Kalau Mati Sesungguhnya Juga Kalau Mati Suri Disebutnya Tidur Panjang Kalau Meninggal Yang Sebenarnya Itu Berarti Tidur Selamanya Tidurnya Badan Tubuh Pikiran Hati Dan Napsu Tapi Jiwanya Bangkit Dan Dipengaruhi Oleh Keadaan Pola Pikir Jadi Ketika Pola Pikir Kita Terdoktrin Oleh Agama Maka Akan Menjadi Seperti Air Kopi Tapi Ketika Pikiran Hati Dan Napsu Kita Diserahkan Sama Allah Maka Allah Yang Maha Kuasa Menjernihkan Kembali Air Kopi Karena Kalau Dengan Manusia Itu Tidak Mungkin Kalau Air Yang Bening Sudah Terkontaminasi Oleh Kopi Itu Tidak Mungkin Bisa Dilepaskan Atau Dipisahkan Oleh Manusia Satu-satunya Yang Bisa Memisahkan Air Bening Dengan Kopi Itu Hanya Allah Kalau Sekarang Mungkin Ada Alat Canggih Yang Ada Alat Masukin Air Comperan Bisa Jadi Bening Itu Sebetulnya Hanya Allah Karena Jiwa Ini Akan Kembali Jernih Ketika Pikiran Hati Dan Napsunya Diserahkan Ketika Dilepas Semua Doktrin Dan Dogma Tapi Ketika Doktrin Dan Dogma Itu Udah Marasuk Kejiwa Udah Menjadi Satu Kesatuan Itu Susah Dilepas Seperti Simbiot Penom Atau Seperti Asap Kepulan Asap Yang Hitam Itu Tidak Bisa Dilepas Bahkan Sampai Mati Suri Pun Tidak Sedikit Orang Yang Mengalami Mati Suri Sebetulnya Bukan Menemukan Surga Dan Terangka Bukan Menemukan Perintah Allah Tapi Dia Masuk Kedalam Dunia Jin Dan Terkena Tipu Daya Jin Sepertipun Orang Yang Membicarakan Pengalaman Bertemu Dengan Nabi Muhammad Bertemu Dengan Rasul Itu Adalah Bertemu Dengan Jin Dan Tertipu Tertipu Daya Karena Jin Setan Ini Kan Juga Asalnya Manusia Ruh Manusia Yang Sudah Berabad Abad Bahkan Sudah Ada Yang Ratusan Tahun Tribuan Tahun Jadi Jelas Mereka Lebih Jenius Lebih Serdas Sehingga Mereka Mampu Melakukan Tipu Daya Mereka Bisa Membuat Seolah Allah Itu Dambi Muhammad Seolah Itu Allah Karena Apa Apapun Ketika Dibentuk Itu Bukan Tuhan Apapun Yang Membentuk Memiliki Nama Itu Bukan Tuhan Itu Dat Allah Itu Dat Yang Ada Di Dalam Diri Sedangkan Tuhan Itu Sendiri Tidak Bernama Karena Tidak Laharpun Lasautun Walakalamun Tidak Berkata Tidak Bersuara Tidak Berhuru Tidak Bertulisan Sekarang Katanya Kata-kata Allah Memang Allah Berkata Allah Tidak Berkata Yang Berkata Itu Manusia Tulisan Allah Kalam Allah Ya memang Allah Menulis Allah Kan Tidak Menulis Yang Menulis Itu Manusia Nah Kita Mempercayai Tulisan Dan Kalam Kalam Berarti Sama Dengan Kita Mempercayai Mempertuhan Kita Mempertuhan Yang Ditulis Oleh Manusia Mempertuhan Yang Di Ucapkan Oleh Manusia Maka Berserah Dirilah Hanya Kepada Allah Yaitu Kepada Sesuatu Yang Tidak Kita Ketahui Inilah Yang Dalam Ajaran Sunnah Disebut Kapitayan Kapite Ayat Jadi Menyembahlah Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Karena Apa Kalau Kita Beribadah Kepada Sesuatu Yang Diketahui Oleh Akal Berarti Kita Beribadah Kepada Angan-angan Beribadah Kepada Imajinasi Jadi Beribadah Itu Harus Kepada Allah Dan Allah Adalah Bukan Sesuatu Yang Dipahami Oleh Akal Bukan Sesuatu Yang Bisa Dijama Oleh Pikiran Justru Sujudkan Dulu Pikirannya Justru Serahkan Dulu Pikirannya Maka Kamu Akan Kontakt Dengan Allah Makanya Dalam Sholat Menyerah Kalau Ditodong Pistok Menyerah Sujud Pikiran Disimpan Di Tempat Paling Bawah Nah Mati Suri Denraka Sebetulnya Bukan Sesungguhnya Surga Denraka Tapi Pengalaman Jiwa Yang Masih Terkontaminasi Oleh Doktrin Agama Jadi Dogma Itu Doktrin Agama Doktrin Sangat Kuat Sehingga Orang Mati Akan Terpengaruh Oleh Doktrin Makanya Satu-satunya Orang Yang Bisa Islam Atau Berserah Diri Kepada Allah Adalah Orang Yang Bisa Melepas Dirinya Dari Doktrin Agama Kalau Belum Bisa Melepas Dari Doktrin Dan Dogma Agama Yang Masih Mempertuhan Katanya Yang Masih Mempertuhan Tulisan Padahal Tulisan Kata-kata Itu Tidak Sama Sekali Disampaikan Oleh Allah Tapi Disampaikan Oleh Manusia Karena Yang Berucap Itu Manusia Yang Menulis Itu Adalah Manusia Berarti Kita Masih Mempertuhan Manusia Kalau Masih Percaya Kitab Janganlah Menjadi Ahli Kitab Berjalan Al-Quran Yang Berjalan Adalah Membaca Diri Hasibu Ampusakum Kobla Antuh Hasibu Hisablah Diri Sendiri Sebelum Menghisab Orang Lain Ikro Kitab Bakal Kapab Bina Sika Bacalah Dirimu Sendiri Jadi Al-Quran Itu Membaca Diri Melihat Kepada Diri Tidak Membaca Orang Nah Jadi Artinya Mati Suri Itu Tidur Yang Panjang Atau Koma Dan Itu Tidak Selamanya Kita harus Percaya Dari Apa yang Dicapkan oleh Orang Yang meninggal Dan mati Suri Kalau Memerintahkan Harus Begini Harus Begitu Bahwa Nanti Ada Surga Dan Raka Sebetulnya Itu Adalah Pengalaman Jiwa Yang Masih Terkontaminasi Oleh Doktrin Agama Jadi Bukan Pengalaman Jiwa Yang Murni Karena Jiwa Yang Murni Sesungguhnya Harus Berserah diri Melepaskan Pikiran Hati Dan Nafsu Pengalaman Koma Itu Menunjukkan Bahwa Selain Tubuh Kasat Mata Dan Selain Software Pikiran Hati Dan Nafsu Ada Software Lain Yang Disebut Dengan Jiwa Maka Maka Yakin Jiwa Itulah Yang Akan Kembali Kepada Allah Sesungguhnya Din Atau Jiwa Yang Kembali Kepada Allah Adalah Berserah Diri Maka Tetaplah Untuk Dharma Atau Berserah Diri Kepada Allah Eling Eling Mangka Eling Rumingkang Di Bumi Alam Dharma Wawayangan Baik Jadilah Orang Yang Dharma Sehingga Memunculkan Epek Yang Dharma Dermawan Karena Percuma Dharma Percuma Ibadah Kalau Tidak Ada Akselerasi Atau Bukti Nyata Dharma Jiwanya Untuk Berbagi Kasih Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetiaan Yang Menang Pertiga Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton